Intro Basnas Sukabumi salurkan beasiswa 36 juta per orang Kabar baik, Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi memberikan beasiswa kepada 4 orang santri yang lolos seleksi program 1 Kecamatan 1 Hafiz Kuran Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi beberapa hari yang lalu Ketua Basnas Kota Sukabumi, Miftah Amir, menjelaskan para santri tersebut berasal dari Kecamatan Warudoyong, Cikole, Citamiang, dan Gunung Puyuh Mereka mendapatkan beasiswa senilai 36 juta per orang yang diantaranya digunakan untuk biaya pendidikan selama 2 tahun Mereka harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya memiliki komitmen belajar dan menghafal Al-Quran hingga mutkin dan siap untuk mengambil jengjang sana Pada kesempatan yang sama, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Basnas menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 400 orang pengurus pondok pesantren, imam masjid, dan guru ngaji Ia berharap kedua hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada visi mewujudkan kota Sukabumi religius, nyaman dan sejahtera Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi